biasa cukur keliling 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 wah, tukang cukur keliling tuh, sini bang Alhamdulillah, bang Laris bang mau cukur? iya, berapa bang? buat apa mas di ikhlasnya? enggak bawa uang tuh, nainnya gimana bayar pekeris? sekarang kan bisa wah, apa yang mau gua cukur? cekat aja dah biasa berak dong kurang bener tuh kanan wah, enggak bener nih enggak bisa dibiarkan oi gondro, ngapain lu disini? gara-gara lu salon gua sepi santai aja dong, bisa jadi salon sepi gara-gara salah strategi ah, enggak ada yang salah sama strategi strategi lu salah, udah ah, pokoknya cabut loh cabut enggak? eh, enggak apa-apaan nih? cabut-cabut wah, udah, udah, udah wah, enggak ada yang salah ayo pak, ke salon saya aja yuk eh, tiba-tiba tiba-tiba? oh, iya, iya halo kanakurat, kembali lagi di SI ekonomi santai masih bersama gua, Hergon nah, episode kali ini gua jadi tukang cukur keliling ternyata tukang cukur keliling tuh gak gampang yang susah tadi gua diomelin tuh sama salon yang mangkal katanya gua dituduh merebut pas tambernya dia tuh nah, episode kali ini gua ngebahas soal permodalan UMKM gimana caranya UMKM mencari modal dan bertahan di era digital sekarang penasaran kawan-kawan di rumah? yuk ikutin gua! menjadi pelaku usaha bukanlah perkara mudah banyak hal yang harus dipikirkan dengan matang mulai dari persaingan yang ketat strategi pemasaran yang tepat serta tren yang terus berubah membuat para pelaku usaha harus memutar otak mereka untuk menjaga usahanya tetap berjalan apalagi di era serba digital ini semuanya serba online bahkan Presiden Joko Widodo mencanangkan 30 juta UMKM atau sekitar separuh dari UMKM di Indonesia sudah masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024 mendatang Pada tanggal 31 Desember 2022 lalu sudah ada sekitar 20,76 juta UMKM yang onboard digital tapi sayangnya masih ada pelaku usaha yang menghadapi dilema saat usahanya sepi karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman mereka harus menghadapi pilihan untuk menutup usahanya atau pinjaman modal ke bank untungnya saat ini sudah ada perusahaan pinjaman kredit seperti Jamkrindo selain menyediakan modal Jamkrindo juga mendampingi para pelaku usaha menuju ke ekosistem digital lalu bagaimana tips dan solusi yang tepat untuk membangun bisnis di era digital saat ini karena kurat ternyata jadi pelaku usaha itu susah padahal gue udah nyebut bola nih jadi tukang jasa cukur keliling aduh kayaknya gue harus nanya nih sama UMKM yang beneran nih yang udah go digital ikutin gue terus yuk ah apaan sini ribet oke kalau bro sekarang gue udah bersama salah satu pelaku usaha yang menjalankan usahanya sudah berfokus ke online sekarang gue lagi ada berusaha dengan pagung nih halo pak halo Pak Agung ini adalah owner dari Sentra Bunga Flourish and Dekor iya beneran pak? baik-baik pak Harry pak boleh naik-naik sedikit ya pak ya soal gimana menjalankan bisnisnya secara online atau secara digital boleh boleh pak Agung ini sudah mulai menjalankan bisnis bunganya itu sejak kapan pak? bisnisnya bermula dari istri saya tahun 2010 2011 dia buka toko bunga 2013 itu istri saya buka usaha dekorasinya tahun 2016-2017 itu kita mulai merambah ke bisnis e-commerce jadi mulai fokus mengembangin website kalau sebelumnya itu kita lebih banyak menggrep pasar itu dari offline dan forum dulu jaman dulu masih kaskus ya secara digital secara digital cuman kan kalau waktu itu memang kita gak build ini gak build gateway terusnya bener-bener nge-display product dalam bentuk catalog di dalam website kayak gitu kan enggak cuman tahun 2014 itu kita mulai merasakan penurunan ketika forum tersebut udah tidak terlalu hip kurang lebih tahun 2016 kita merasa ini kalau misalnya dibiarin cuman dari offline aja ini gak akan bisa survive dan gak akan bisa berkembang makanya kita coba mulai merambah ke online ya cuman kita yang produce itu semua sendiri kita yang bikin katalog onlinenya semua sendiri kira-kira ada perbedaan gak sih sekarang dari segi pendapatan dari segi market gitu pak kalau dari segi online jelas ada perbedaan pendapatan offline itu kita cuma hanya bergantung pada orang yang datang walking ke toko kita nah disitu kita modalnya cukup besar dimana kita harus merepresent toko yang bentuknya bener-bener eye-catching dimana orang yang datang sementara kalau online itu kita gak perlu menghias toko itu sedemikian rupa dan jadi gak ada modal yang ke arah sana yang penting secara display di dalam website atau foto produk itu harus eye-catching dia beda dan target marketnya yang tadinya hanya mengandalkan orang untuk datang ke tempat kita begitu kita sudah online sebagian besar 70% itu pembeli itu dari luar negeri itu tantangannya apa itu pak? tantangannya? ya harus di recognize sama mesin pencari gitu ya? iya mau gak mau kita bener-bener kita fokusin kesana berarti sumber dananya kita yang harus kita pakai itu adalah untuk mengoptimalkan yang ada di google nah mungkin yang udah jalan ini perlu suntikan modal atau mungkin bapak mendapatkan modal dari mana modal tambahan gitu pak? kita dapet modal itu dari salah satu lembaga negara waktu itu jam kerindo kita memang modal itu cuma dari jam kerindo tok gak ada lagi yang lain karena memang jam kerindo ini ya guys kalau salah satu bentuk luangan yang fokus memperdayakan UMKM di Indonesia nah ya waktu itu aku pertemuan dengan jam kerindo mereka bikin pelatihan branding aku diajak sama temanku mereka bikin kalau gak salah di daerah tamrin sana dateng terus ngobrol sama orang jam kerindo mereka terus ngomong bahwa mereka itu misinya adalah untuk yang sepertinya untuk UMKM pemodalan kan aku terus ini kayaknya cocok nih terus gak perlu bank cable karena UMKM itu mengharapkan UMKM untuk bank cable itu susah banget cuman mereka bilang tolong dong yang penting keuangannya tetep rapi kalau misalnya gak rapi setahu saya waktu itu mereka juga sempat memaparkan dibantu untuk pembukuan selama 2-6 bulan belakangan yang penting ada catatan tangan nah kata-kata gak bankable itu itu yang bener-bener klik di kita langsung ngerasa kayaknya ini iya menarik nih berarti tiba-tiba ini pinjam kata apa syarat gitu ya bisa dibilang gitu ya Pak jadi tiba-tiba gitu ya Pak tiba-tiba ada agunan tapi bener-bener prasyarat aja jadi gak gak memberatkan karena kan memang UMKM ini kan justru harusnya kan dibantu gitu ya Pak benar sekali bukan untuk dipersulit dengan agunan-agunan segala macem ya iya dan satu lagi mungkin ya Pak yang gak semua UMKM ini punya agunan gitu ya gak punya soalnya harus dijamin gitu iya solusinya ada di jam kerindo itu kalau permodaran sih saya sudah jalan berapa 5 tahun ya berarti ya sama jam kerindo bener-bener sangat terbantu sekali mereka tuh bener-bener rekan kita untuk membangun usaha ini temen sejati UMKM gitu ya Pak ya kurang lebih seperti itu ya bagus menarik banget Pak perbincangannya soal usaha secara online jadi itu kawan akurat dirumah nih yang mau usaha gitu ya yang memang lagi terkendala biaya gitu dalam membangun usahanya berapa ya berahli dari offline ke online secara digital mungkin bisa ditiru nih pengalamannya Pak Agung dan istrinya dalam membesarkan setra bunga floris dan dekor oke Pak Agung terima kasih Pak atas waktunya Pak baik mas Ari wih topi jam kerindo tuh Bang iya dong bagus banget topinya iya Bang eh ngomong-ngomong abang binaan ini jam kerindo iya wih keren eh Bang boleh tukeran gak mau topi gue bener nih iya iya ya bener nih oke Bang sini Bang wih keren topi ini bang makasih Bang ya terseru ah oke nah kawan akurat tadi gue udah nanya-nanya nih sama UMKM yang udah gue digital sekarang gue mau nanya juga sama UMKM yang belum gue digital kenapa sih alasannya yuk ke tim gue iya maaf ibu boleh kangkuh aktuinya dengan siapa bu namanya Sansiatif saya Hairgun bu ibu jualan minuman kopi gini udah berapa lama bu dari tahun 2018 oh udah lama juga ya bu ya nah kalau ada yang beli gitu nih bu ini bayarnya udah bisa pakai kris atau transfer atau online atau bagaimana bu atau masih cash tunai cash kira-kira kenapa bu masih mengandalkan pembayaran secara tunai disamping ribet saya juga belanja perhari oh oke 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 tapi kedepannya ibu mau gunain kris atau enggak enakan ini aja tunai aja ya bu berarti masih untuk tunai aja gitu ya bu ya oke oke bu terima kasih ya bu ya oke karena akurat tadi gue udah nanya nih sama UMKM yang udah go digital sama UMKM yang belum go digital tapi gue masih penasaran nih sebenernya gimana sih cara membangun bisnis untuk memujukan UMKM di area kita sekarang nah kita sekarang tanya yuk sama ahlinya ikutin terus gue yuk nah kalau nakurat sekarang gue udah ada di kantor Indef nih gue bakal mau nanya-nanya soal ekonomi digital bareng peneliti ekonomi digital dari Indef Pak Nailur Huda biasanya nih Pak Nailur Huda ini dipanggil Mas Huda halo Mas Huda apa kabar halo mas maaf ganggu ya gimana kabar pak alhamdulillah baik sehat semoga kita sehat Alhamdulillah kita sehat Pak mau nanya sedikit nih Pak soal UMKM yang pemerintah ini kan menargetkan tahun 2024 ini 30 juta pelaku UMKM ini udah go digital nih sekarang sampai sekarang ini perkiraan 20 juta lebih sudah katanya sudah go digital gitu ya Pak ya nah menurut Pak Nailur Huda sendiri gimana soal data sesuatu soal data memang mungkin kita serahkan ke pemerintah aja ya mungkin apakah data itu benar atau enggak tapi memang kalau kita lihat mencapai puluhan juta itu kan juga suatu yang sulit juga gak mudah ya gak mudah juga Mas masih banyak sekali telak UMKM kita yang belum go digital gitu nah apakah itu sudah tercatat ke data UMKM tersebut atau tidak itu kita harus tanyakan lagi ke pemerintah jadi memang data boleh saja sudah puluhan juta tapi fakta di lapangan memang harus di procek gitu ya Pak ya Mas Huda ya iya terutama kalau kita lihat sebenarnya kan ada beberapa pelaku yang mikro dan untamikro ini yang dia susah untuk masuk ke ekosistem digital karena kalau kita lihat di sini ya ada penjual some penjual mie ayam dan sebagainya yang itu merupakan mikro dan untamikro mereka tidak sempat ataupun tidak mempunyai sumber daya untuk masuk ke ekosistem digital kalau yang sudah saya tanya tadi kan pelaku UMKM itu belum go digital itu terkendala biaya menurut Mas Huda sendiri bagaimana peran perusahaan pembiayaan dan penjaminan dalam menopang UMKM ini untuk go digital gitu untuk pembiayaan go digital mungkin bagi pelaku yang dia kelasnya menengah ataupun kecil sebagian kecil itu mungkin mereka juga sudah bisa manfaatkan hal tersebut tapi kalau untuk yang mikro dan untamikro nampaknya pembiayaan untuk bisa berekspansi saja itu susah gitu lah ya kan kalau kita lihat program pembiayaan itu sudah ada masalah yang terjadi adalah yang manfaatkan dirumahnya itu adalah kecil dan menengah tapi untuk kalian akurat dirumah nih untuk yang mungkin sedang merintis usahanya gitu ya untuk digital mungkin yang berdua ini bisa jadi pilihan gitu kalau misalkan gak punya agunan untuk diagunkan ke bank gitu ya mungkin bisa jadi solusi tanya selanjutnya nih mas soal bagaimana sih program pendampingan untuk UMKM yang sukses agar gak cuman mengadalkan kur gitu ketika masuk dia program kur itu seharusnya ditampingin agar kur ini digunakan untuk hal-hal yang produktif kemudian dari dari sisi manajemennya kemudian dari sisi ya akunting pelaporan bukunya dan sebagainya itu harus bisa didampingin oleh pendamping yang yang disiapkan dari pemerintah maupun dari bank ini gitu sehingga nantinya ketika ya meminjam lagi bukan pur tapi ya tapi klik komersil itu fondasinya sudah kuat sebenarnya modal sama pendampingan itu tidak bisa diisahkan gitu ya maksudnya ya karena kan memang modal aja tanpa pembantingan yang tepat modalnya ini tidak akan digunakan dengan maksimal gitu untuk konjangan terakhir nih pak untuk tips pelaku UMKM yang mencoba untuk naik kelas atau Go Digital gitu tips dari Mas Uda ini bagaimana? pelaku UMKM kita itu harus menyedari step by stepnya tidak ada digitalisasi UMKM step pertama memperkenalkan dari lebih dahulu barangnya awareness dulu ya? awarenessnya dulu oke ke siapa? ke teman-teman dekat melalui mungkin ke status WA mungkin ya oke instan-instan yang udah digital gitu baru setelah itu mereka masuk ke media sosial yang ketiga baru mereka masuk e-commerce oh ya kayak tingkatannya ketiga adalah e-commerce gitu ya? baru setelah itu ketika mereka sudah aware terhadap sistem digitalisasi mereka bisa membuka website ya website ini adalah tahapan mungkin bisa dibilang puncak untuk UMKM ini buat digital gitu ya pak ya? iya pasti jadi buat kawan akurat nih kalau punya media sosial ini jangan cuma buat galak-galan aja gitu kok si cinta aja mulai lah mempromosikan usahanya gitu ya pak ya? mungkin terakhir mas udah patah dua patah kata gitu ya untuk kawan akurat mungkin yang sedang meritis usahanya untuk go digital gitu iya teman-teman pelaku usaha jangan takut ataupun jangan gagal terhadap teknologi pasti teknologi ini banyak sekali manfaatnya mas iya UMKM sendiri ya oke kawan akurat menarik sekali pencerahan dari Mas Suda dari indef ini terkait UMKM go digital untuk episode selanjutnya saksikan terus esay di channel youtube akuratko terima kasih mas Suda terima kasih ya sampai jumpa selamat menikmati